Tut, tut, nomor yang anda tujuh tidak menjawab, pip, 10 April 2019, brengsek, benar-benar keterlaluan, teleponku tidak diangkat, cepat angkat teleponku, apa kau gila, cepat bawa uangku, kau tidak membayar tagian rumah sakit, hei pak minhwan, kembalikan uangku Hidupku juga tinggal sebentar lagi, setidaknya kau harus menemani ku kan? Bagaimana kondisi pasien di kamar 201? Kondisinya buruk, menurut dokter hidupnya tinggal beberapa bulan, padahal usianya masih muda, sayang sekali ya Tapi, aku tidak pernah melihat suaminya lagi setelah dia masuk rumah sakit Ini pasti juga berat untuknya, setidaknya ayo kita merawatnya dengan baik Tuk-tuk, pasien Kang Jiwon saatnya minum obat Apa? Kemana dia pergi? Ternyata sudah musim semi Di saat hidupku terhenti karena sel kanker Kalian bersemi menjadi bunga yang sangat indah ya Aku sangat iri Bahkan kalian tetap cantik saat layu Tolong pergi ke apartemen X Astaga, sepertinya kau sakit parah ya Ya Kau akan segera sembuh Karena sekarang musim semi, ya kan? Aku tidak menyangka bisa mendengar dialek yang aku rindukan Jiwon Ayah sudah menjual rumah ke agen properti Ayo pergi ke Seoul bersama ayah Kau sesenang itu ya puteriku Tentu saja Ayah yang terbaik Bersemangatlah Kau tahu Ada pepatah seperti ini kan? Anak yang meninggal di hari kemarin Sangat ingin ada esok hari Yaitu hari ini Apa aku benar? Karena kebodohanku Aku jadi sedikit lupa Tapi Meski aku akan mati hari ini Aku tidak ingin ada esok hari Karena Tidak akan ada hal bagus yang terjadi besok Kenapa tidak ada yang terjadi? Sepertinya akan terjadi hal bagus Ini uangnya Tidak Anggap saja Ayahmu memberikan uang saku Semuanya akan baik-baik saja Kau pasti akan sembuh Lalu Berlarian ke sana kemari Dan punya banyak uang Kau pasti juga akan bertemu pria yang ingin kau temui Aku mengatakan ini Karena ini adalah hari terakhirku mengemudi Kau adalah penumpang terakhirku Hiduplah dengan baik Dan anggap ini biaya untuk janjinya Ya Aku berjanji Terima kasih Sudah memberikan kenangan terakhir yang indah di hidupku Yang menyedihkan ini Tuk-tuk Kembali ke rumah setelah berbulan-bulan Ceklek Kret Eh? Sepatu hak ini kan? Hadiah yang aku berikan pada Somin Ini Ini Kenapa ada di sini? Setelah itu Ayo kita ambil uang depositnya Dan pindah rumah Dap Dasar Memangnya berapa uang deposit di sini? Aku ingin tinggal di apartemen baru sayang Tentu saja Tentu saja Setelah asuransinya cair Ayo kita segera mencari rumah Memang berapa asuransinya? 500 juta Benarkah? Benarkah? Sebanyak itu? Ayahnya juga meninggal karena kanker Katanya Kanker penyakit keturunan kan? Pencernaannya tidak lancar Dan dia sering sakit Jadi Aku mendaftarkan asuransi sebelum dia masuk rumah sakit Sayang Apa kau bisa membelikan kutas baru dengan uang itu? Kan bulan lalu sudah aku belikan Paling lama 6 bulan Bersabarlah Aku akan membelikannya nanti Siapa bilang? Ji Jiwon? Sayang? Sayang Bukan begitu Dasar gila Kau pikir aku akan mati seperti ini? Aku akan mendapatkan uang kompensasi Dan menempelkan pengumuman di perusahaan Aku akan memberitahu keluarga kalian Dan menyebarkannya di internet Wah Kalian tidak akan bisa mengangkat kepala kalian seumur hidup Asuransi? Jangan bermimpi Aku akan membalas semua perbuatan kalian selama ini kepadaku Jiwon Jangan seperti itu ya Kita teman kan? Kau dan aku Kita teman baik kan? Hah? Teman baik? Teman macam apa di dunia ini yang merebut suaminya di saat temannya akan mati? Lalu Kau juga memikirkan tentang uang asuransi? Jiwon Jiwon Aku akan memohon seperti ini Jangan beritahu keluarga ku dan juga perusahaan Tolong Kau lebih mementingkan keluarga dan perusahaan Di saat seperti ini Lalu apa yang harus aku lakukan? Orang yang hidup harus tetap hidup Lagi pula Kau akan mati Jung So Min Jung So Min Aku akan membunuhmu Ah Sayang Tolong aku Hei Lepaskan tanganmu Hei Kang Jiwon Plak Kau Baru saja menamparku? Kenapa? Kau boleh menampar orang lain tapi tidak denganmu Jika kau ingin mati Cepatlah mati Jangan membuat hidup orang lain yang baik menjadi buruk Kau pikir Karena siapa aku akan mati? Ini semua karena kau dan orang tuamu Orang tuamu menyebutku tidak punya ibu Dan selama mereka mengabaikanku saat ayahku meninggal Kau mengambil semua uang investasi sahamku dan menghabiskannya Lalu menyalahkanku Tidak Seandainya aku pergi ke rumah sakit lebih cepat Aku akan bisa hidup Dasar kau Pembunuh Aku akan membawa semuanya saat aku mati Orang tuamu Dan juga kalian berdua Kalian tidak akan bisa membunuhku Dasar kau Plak Brak Bruk Ah Ah Kang Jiwang Kepalaku panas Badanku juga Apa dia mati sayang? Sial Tahu dia juga akan mati Panas Tolong aku Bangsat Aku sangat siap Paling cepat 3 bulan Paling lama 6 bulan Jika ada keajaiban mungkin 11 bulan Kang Jiwan yang berusia 37 tahun Tidak bisa memenuhi hidupnya yang terbatas itu lalu mati Jiwan Jiwan Ayah Jiwan Jiwan Apa kau bisa berjanji satu hal? Janji? Ya Nanti ayah akan memberikanmu hadiah Kau harus hidup dengan bahagia ya Ya Aku berjanji Ayah Kau sedang apa? Waktu makan siang sudah habis Hmm Apa aku bermimpi? Kemarin kau lembur sampai jam berapa? Sampai tidak fokus begini Aku mendengar suara tak asing dari suatu tempat Kau tidak apa-apa Jiwan Orang itu Aku sudah bilang Jangan bekerja terlalu keras kan? Dia berhenti bekerja 10 tahun lalu Minum segelas air Dan masuklah Tidak mungkin Berak Kenapa aku masih hidup? Bahkan Aku menjadi lebih muda Aku yakin saat itu Aku dipukul oleh Pak Minwan Lalu mati Teriring Ponsel ini Yang aku gunakan dulu Apa ini? 10 April 2019 Hidupku yang berakhir karena dibunuh oleh suami dan teman baikku Di penghujung kehidupan pernikahanku yang menyedihkan Tapi Kemudian aku kembali ke 10 tahun sebelumnya Sebenarnya Apa yang terjadi? Sekarang Apa aku sedang bermimpi? Jika tidak Ini tidak mungkin terjadi Apa ini seperti kilas balik sebelum mati? Lalu Kenapa harus 10 tahun sebelumnya? Jiwan? Pak Minwan? Apa-apaan ini? Kenapa dia ada di sini? Aku ke sini karena kau tidak ada di kursimu Kau sedang apa di situ? Killen Ibu Sampai jumpa di sini Untuk